Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Bagaimana kabarnya hari ini? Guru doakan ya Semoga anak-anak, mama dan papa Dalam keadaan sehat Walaupun kita akan belajar bersama-sama Tentang tema tanaman Nah, sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat Nah, yang anak-anak sikap manis Kepala ditundukkan berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rotim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaum ikhtin Iyaka na'budu wa iyaka nashqa'in Ihdina syuraatal mustafim Syuraatal ladina an'anta alayhim Walilil ma'udubi alayhim Waladda'alim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Wa rizudni fahmah Amin Nah, Alhamdulillah anak-anakku Kita sudah berdoa bersama-sama Nah, sebelum bu guru menerangkan tentang teman tanaman Nah, anak-anakku yang pinter-pinter Di hari selasa ini kita akan belajar tentang tempat-tempat ibadah Nah, di Indonesia itu ada berapa anak-anak? Di Indonesia itu ada lima agama Contohnya apa? Contohnya agama islam Agama kristen Agama katholik Agama hindu Dan agama buda Nah, nanti tugas anak-anak disini menyebutkan tempat-tempat ibadahnya Nah, coba diperhatikan di papan tulisan anak-anak Nah, ini agama apa anak-anak? Iya, pinter Ini agama islam Kalau agama islam tempat ibadahnya di mana? Kalau agama islam tempat ibadahnya di masjid Nah, yang kedua agama kristen Nah, untuk agama kristen ini tempat ibadahnya di gereja Nanti yang ketiga Agama katolik Agama katolik ini tempat ibadahnya sama dengan yang tadi Sama di gerejanya Yang keempat yaitu agama hindu Agama hindu tempat ibadahnya yaitu di ural Dan yang kelima adalah agama buda Nah, agama buda ini tempat ibadahnya di mana anak-anak? Di wihara Nanti anak-anak cukup di voice note aja menyebutkan 445 agama Nah, bisa kan anak-anak? Anak-anak di materi kedua yaitu Nanti anak-anak mengerjakan di buku LKS Nanti LKSnya halaman 20 dibuka ya anak-anak? Nah, di LKS 20 ini tugasnya anak-anak yaitu Menghubungkan benda dengan tulisannya Nanti anak-anak menyebutkan persamaan dan perbedaan 2 gambar Nanti anak-anak harus mengemati terlebih dahulu Nah, coba di sini dilihat Nah, di sini ada gambar bunga mawar anak-anak Nah, ini ada gambar bunga mawar Dan di sampingnya adalah pohon jeruk Nah, di sini nanti anak-anak menghubungkan gambar dengan tulisannya Misalkan ini apa ini? Ini gambarnya bunga Kita cari tulisan bunga Nah, di sini kita akan tarik garis ke sini Nah, yang kedua ada tulisan buah Kita cari yang buah Nah, ini kita tarik ke buah Nah, yang ketiga ada apa itu? Tulisan batang Nah, di sini kita tarik ke batang Nah, ini nanti kita tarik buah-buahnya anak-anak Di sini Dan yang ketiga daun Daun yang mana? Nah, ini ada daun Ini juga ada daun Dan yang kelima adalah akar Nanti juga sama, anak-anak mariknya dua Akarnya pohon sama akarnya bunga Nah, seperti ini Bisa kan, anak-anak? Nah, anak-anakku Untuk materi yang ketiga Yaitu nanti dibuka LKS halaman 22 Nanti di sini tugas anak-anak Yaitu menghubungkan gambar dengan bayangannya Nah, di sini Coba ayo kita lihat bersama-sama Nah, di sini ada bunga apa, anak-anak? Di sini ada bunga sepatu Nah, yang nomor dua Ini ada bunga matahari Yang ketiga Ini ada bunga mawar Yang keempat Ada bunga kertas Nah, kita nanti lihat di sini Nah, kita tarik garis Kita amati dulu, anak-anak Nah, di sini ada bunga sepatu Bunga sepatu yang mana ya nanti? Nah, yang pertama ini bunga sepatu Nah, setelah kita amati Kita tarik garis Nah, ini anak-anak Ini penampangnya bunga sepatu Nah, yang nomor dua Bunga matahari Kita lihat lagi Yang sama Nah, ternyata ada di bawah ini Anak-anak Nah, kita tarik di sini Dan yang ketiga adalah bunga mawar Bunga mawar yang mana? Nah, di sini ada bunga mawar Dan yang keempat adalah bunga kertas Nah, anak-anak sudah tahu kan? Nanti anak-anak tinggal menarik ke bunga kertas Nah, seperti ini Nah, setelah dihubungkan gambarnya Jangan lupa nanti diwarnai Yang baik ya anak-anak Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Untuk belajar di rumah Wassalamualaikum